Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah kali ini Pak Heri Agung ya, sebagai narasumbernya di satu jam pertama, itu teman-teman akan membahas tentang strategi marketing 4.0. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Sekarang sudah masuk ke 5.0, cuma masih mendominasi di 4.0 ya. Nah, ini beliau akan sharing kepada kita, kepada kita semua. Mungkin beberapa saat lagi, karena ini dari chat saya dengan beliau, baru buka laptop. Oke, teman-teman ya, sebelum ini, kita coba absen dulu. Kita absen dulu, saya dengan Putra, dari Bekasi. Pak Mahyudin dari Bandung. Oke, Pak Mahyudin dari Bandung. Yang lainnya, absen dulu teman-teman. Pak Agus dari Indramayu. Pak Adnan Balikpapan. Pak Anton Tangerang ya. Nirwan, Pak Nirwan dari Cibubur. Ya. Sylvie dari Tangerang. Ini Ibu Sylvie atau Ibu Sylvie ya? Ya, Ibu Sylvie. Pak Ruli dari Bogor. Ya. Ibu Titik Rian dari Lampung ya. Sabran, Bekasi. Ya, Pak Dhani dari Jakarta. Pak Mu'min Santosa dari, saya dekat aja, Kondok Kelapa. Pak Guntur dari Makassar. Dendi dari Jakarta. Pak Ilham dari Pangsel ya. Pak Sarifudin dari Bandar Lampung. Ibu Ririn dari Malang, dari Kota Malang. Oke. Pak Indra dari Serang. Pak Indra dari Serang. Oke ya, teman-teman. Kita tunggu. Pak Sahrial dari Jakarta. Pak Nur dari Jogja. Ya. Pak Dias dari Malang. Pak Dias dari Malang. Oke, teman-teman ya. Insya Allah Zoom kita ini selain kita Zoom memperkenalkan program-program kita, kita juga ada Zoom untuk sharing teknik. Kita juga, kita ada juga Zoom teknik skill. Sharing teknik skill terutama di digital. Kita juga ada Zoom sharing business skill di, ya, business skill. Oke, teman-teman ya. kita ada malam, juga ada subuh, kadang siang, ya. Kita tunggu Pak, ya. Pak Heri sudah bergabung, Pak? Sudah, sudah. Sudah. Oh, Pak Heri sudah bergabung, Pak. 5 menit lagi, sudah. 5 menit lagi. Oke, saya nyiapin PowerPointnya dulu. Oke, teman-teman ya. Saat ini ya, saat ini ya, kita, ya, kita sebagai karyawan, kita sebagai pensiunan, atau yang free, kita sebut jobless lah, ya, atau kita juga sebagai pemilik bisnis atau bisnis owner, kita bisnis owner, tentu wajib bagi kita untuk upgrade ilmu, ya. Sebuah keharusan bagi kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita. karena jika tidak, ya, karena jika tidak, kita akan tergilas oleh waktu, ya, tergilas oleh waktu, dan kita bisa mengalami kesulitan-kesulitan. Saya punya beberapa, saya punya beberapa teman-teman, saya punya beberapa teman-teman yang, kalau kita berbicara ekonomi, ya, itu ekonominya sudah sudah luar biasa, menurut saya, penghasilan ratusan juta, bahkan miliaran satu bulan dari sisi sekolahnya, itu ada yang cuma tamat SMP, ada yang cuma tamat SMA, ya, ada yang tamat SMA, bahkan ada yang hanya lulus SD. Tapi ketika kita ajak mereka berbicara, ketika kita mereka ajak berbicara saat ini dengan kita, kita nggak nyangka dia itu nggak sekolah tinggi. Dia itu nggak sekolah tinggi, ya. Kenapa, ya, kok terlihat tidak sekolah tinggi? Karena dia upgrade kapasitas dirinya ngumpul sama orang-orang yang menuntut ilmu, sama orang-orang yang belajar, ya, sama orang-orang yang belajar, bahkan tata bahasanya pun seperti orang akademisi, teman-teman, ya, orang-orang nggak nyangka, ya. Walaupun dia hanya tamat SD, tamat SMP, ya, beliau sering ikut-ikut seminar, ya, di awalnya ikut seminar yang gratis-gratis dulu, lalu setelah itu ikut seminar yang berbayar, nah sekarang yang bayar di atas 10 juta pun dia ikutin. Ya, ilmunya nambah tidak harus dari bangku formal. ilmunya nambah tidak harus dari bangku formal. Nah, apalagi di era digital saat ini ilmu ada di mana-mana. Zoom gratis ada di mana-mana, ya. Jika kita tidak mau meluangkan waktu kita untuk belajar, ya, atau kita terlalu perhitungan sama waktu kita untuk hal-hal positif. Sementara untuk waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang tidak penting, kita luangkan waktu kita. Ya. Kita luangkan waktu kita, ya. Jadi, teman-teman, ya, di zoom ini, di zoom ini, atau di kegiatan-kegiatan kita, ya, kita ada dalam satu grup, ini, kegiatan kita InsyaAllah kegiatan positif. Untuk teman-teman yang mau lebih serius, itu kita ada kelas-kelas yang memang kita arahkan untuk orang-orang yang serius. Teman-teman yang hanya ingin belajar saja, teman-teman yang hanya ingin belajar saja, setelah belajar mau diapain, itu juga kita ada, ya, kelas subuh, apa, gitu, ya, teknik skill maupun bisnis skill. Lalu, teman-teman yang mau bikin bisnis, yang bisa langsung praktek, ya, atau teman-teman yang mau menjadi digital marketer, kita juga ada. Jadi, semuanya kita siapkan. Semuanya kita siapkan. kan, ya. Nah, selain itu, teman-teman, ya, ikut-ikut Zoom seperti ini, apalagi ikut Kopdar atau seminar-seminar offline, ya, selain kita menambah ilmu, selain kita menambah ilmu, kita menambah network. Network itu hal yang sangat penting sekali dalam hal mengembangkan kapasitas diri dalam, ya, baik itu network yang sesama pembelajar maupun network di atasnya itu, gitu kan. Kayak network business owner dan lain-lainnya. Kira-kira seperti itu, ya, teman-teman, ya. Jadi, perhitungan boleh, ya, tapi untuk hal-hal yang memang ini, ya, yang memang positif, apa namanya, untuk hal-hal yang positif. Pak Heri Agung sudah siap, Pak? Oke, Pak Malang hadir, ya, Pak Ari Taruh hadir, ya, Pak Aboy di mana saja, di mana saja ini yang hadir absen dulu, oh, ya, rekan apa suara terdengar. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Monggo, Pak Agung, Pak Heri Agung sudah siap? Pak Heri Agung ini, teman-teman, ini adalah seorang dosen di Universitas Mercubuana, ya, dosen di sebuah Universitas Mercubuana, yang Alhamdulillah itu teman saya, teman-teman sama sharing, teman-teman sharing, teman-teman satu komunitas, dan teman-teman berbagi ilmu. Nah, ini hari ini dia kita todong ya, untuk mengisi, untuk mengisi, untuk berbagi dengan teman-teman sekalian. Oke, kita mulai, Pak Agung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur wa'alaikum warahmatullahi yang mana pada malam hari ini, ya, kita berkumpul kembali di Zoominar kita, ya, dalam hal menuntut ilmu, ya. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu 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 malam hari ini kita akan sharing dan insya Allah juga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, untuk menyingkat waktu kepada Pak Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Budra. Ya. Menggu, Pak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam dikenalkan oleh Pak Budra yang saya sehari-hari sebagai dosen, ya, di UNASMA Jumbo Anak. Ya, hari ini saya ingin sharing agak sedikit fundamental, ya. Agak teoritis sedikit, ya. Gak apa-apa. Tapi, seolah ini membuka wawasan teman-teman. Ketiga, mau menjalankan suatu bisnis yang berbasis online, gitu, ya. Supaya lebih lengkap, lah. Lebih komprehensif, gitu, ya. Pemahamannya. Pak Budra, pastilah langsung ke to the point, ya. Langsung bernama-banya praktek, ya. Dan kemudian kia-kia strategi-strategi yang diisi lapangan. Saya sedikit mundur ke belakang, yaitu bagaimana membangun mindset, ya. Dan juga pemahaman tentang teori-teori marketing. Jadi, materi saya share yang akan saya sampai malam ini tentang marketing strategi di era 4.0, ya. Marketing 4.0. Apa itu marketing 4.0? Nah, itu nanti silahkan saya tampilkan. Mungkin share screen, ya. Tunggu, Pak. Tunggu. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. saya coba pakai slide slide show, ya. Tapi kalau nggak bisa berarti harus satu-satu. Kadang-kadang nggak support, ya. Baik, saya coba. Ini slide pertama sudah muncul marketing strategi di era marketing 4.0. sebetulnya apa, ya. Di sini kalau Bapak-Bapak lihat ada gambar kuda, rombongan, ya. kira-kira kalau kita lihat di sini yang menjadi leader-nya adalah yang mana, kira-kira? Kita akan dibuka aja. Yang menjadi leader-nya, ya. Yang di depan, Pak. Itu bukan rombongan yang sudah liar, tapi dia selalu ada leader-nya. Selalu ada pemimpinnya. Yang memimpinnya selalu ada depan, paling depan. Jadi di sini kebetulan bukan putih. Kadang-kadang memimpinnya itu memputih. Leader-ship itu penting, ya. Dalam segala hal. Termasuk dalam menjalankan makasih saat ini. Tapi kalau kita bukan seorang yang punya manak buah, maka leader-ship itu ada di dalam diri kita sendiri. Artinya kita harus bisa memimpin diri kita sendiri dengan cara kita harus punya mimpi. Kita harus punya mimpi. Mimpi itu memberikan arah tujuan mau kemana kita. Kemudian setelah kita punya mimpi, maka langkah-langkah itu adalah mewujudkan mimpi tersebut dengan cara mewarnai-nya. Pain your dream. Dream your pain, pain your dream. Itu adalah bagian dari memubah mindset bahwa itu tergantung kita semua. Mungkin kemarin Pak Putra udah ngacik-ngacik macam-macam. Tapi ada yang belum berani mengambil resiko, belum berani mencoba. Itu bagian leadership. Resiko adalah orang yang berani mengambil resiko. Jadi kalau bukan orang yang mengambil resiko tapi resiko yang diperhitungkan. Itu bukan seorang leader. Jadi kita jenis leader yang memang tidak berani mengambil resiko yang benar-benar pain plan. Baik, saya lanjutkan baru keaneh. Bisa nggak? Bisa di HG aja Pak. Teman-teman nggak bisa nggak ada gambar apa di sini? Gambar Kelinci. Kelinci. Oke, yang lain. Bisa ini kan mic-nya coba. Ini nggak ada benar-benar salah nih. Kelinci. Kelinci juga. Oke. Siapa lagi? Kelinci, Pak. Kelinci. Oke. Ini ada satu lagi atau dua lagi? Ini ada dua, Pak. Kelinci sama buaya kalau nggak asal ini dua bikin moncong. Buaya. Jauh banget nih. Bukan buaya lah. Pak, kalau tinggi itu oke. Pak, bebek. Bebek ya? Bebek ya? Bebek ya? Bebek ya? Oke. Kita lihat ya? Ini Kelinci dan kalau diginiin ya Bebek ya? Bebek ya? Bebek ya, Tom. Nah, jadi sebetulnya Oke, jadi sebenarnya begini. Marketing itu sebetulnya bukan hanya jualan produk nih. Jadi nanti ini tentunya memberi dasar ya. Artinya Pak Buta udah bener ngajarin gue. Kita harus jual-jual-jual. Tapi sebetulnya marketing ini, kalau kita bicara marketing secara luas ya. Kalau jual produk itu ada selling ya. Kalau marketing itu it's not just a battle of product. tapi it's better of perception. Jadi kalau dalam marketing itu persepsi itu lebih penting. Mungkin Mbak Buta ngajarin-ngajarin tools-tools yang praktis tapi mungkin sebetulnya ada hal yang sifat membangun persepsi website ini kuat, produk ini menjadi bagus karena sering dibeli. Jadi, nomor satu itu yang kita perlu bangun di mata konsumen kita ada persepsi. Supaya misalkan saya katakanlah punya guru umroh sama guru umroh. Tapi bagaimana semua orang yang membuka website saya kemudian percaya bahwa guru umroh saya yang berusaha yang berusaha yang terpercaya yang paling bagus. Itu yang penting. Meskipun udah punya atasnya yang berusaha paling bagus. Tapi persepsi itu baru kita bangun. Disitulah sendiri dari marketing. Jadi kita bisa membangun persepsi atau pertarungan persepsi tidak hanya pertarungan produk. Kalau pertarungan produk itu namanya selling. Dan selling itu jangka pendek sebetulnya. Jangka pendek itu tetap harus dibangun brand dan persepsi. Nah, ini apa yang ada di benak teman-teman kalau melihat seperti ini. Ini minyak wangi tapi dibuat dari minyak ikan. Tentunya persepsinya agak jauh ya. Minyak ikan itu kan hamis. Tapi disini dipromosikan agak sulit ini. Kalau Pak Putra saya minta jualan ini berat ini ya. Riklan Google Ads Google Ads itu orang-orang mau beli. Kalau gambarnya ini Pak kalau gambarnya ini laku laku ribuan piece ini satu hari ini Pak. Nah, Pak Pak. Kalau kita jualan gambarnya ini ad image-nya bisa laku banyak ini Pak. Keren gambarnya. itu. Oh, oke. Ya, udah. Ternyata malah bisa. Oke. Jadi ini adalah bagaimana persepsi itu membangun ya. Persepsi itu juga harus nyamun dengan produknya. Kita mau jual minyak wangi tapi kemudian yang kita memang pembahannya adalah dari minyak ikan. Itu agak-agak sulit ya. Nah, terus ini emergency ini motonya committed to you. Ini bagian dari persepsi tadi ya. Memang persepsi. Jangan sampai salah. Committed to you ini jalan tol. Kemudian pengelola ini punya punya slogan komit kepada pelanggan. Komit to you. Dia menyediakan telepon emergency tapi jaraknya lihat itu siapa yang sanggup jalan sejauh ini. Mungkin kalau lima kilometer masih oke lah. Kalau masih kuat jalan lima kilometer. Itu pun mungkin berat kalau untuk dalam kondisi suacanya panas. Kemudian di sini ada nggak orang mau beli ya mungkin diaur ulang ya. Sipkan diaur ulang. Masih pun ditulisnya lezat. Akan sangat sulit menjualnya. Ini yang cocok ya disodokahin. Itu mungkin nggak banyak juga orang mau merima sotakok seperti ini. Oke. Itu tiga gambar ya. Nah. Kembali ke marketing ya. Mungkin sekedar lintasan aja atau bukan lintasan. Jadi sebetulnya kalau marketing yang kita bangun adalah kita menentukan kebutuhan dari konsumen. Konsumen perluannya apa dengan kita coba sediakan. Akan ada perbedaan. Mana yang lebih mudah kita kira. Kita menjual produk yang kita punya atau kita menjual produk yang kita sudah tahu konsumennya butuh apa kemudian kita cari barangnya kemudian kita jual ke segmen yang tadi kita tahu. Pasti yang kedua yang lebih mudah. Betul kan? Yang pertama kita punya produk misalkan teman-teman punya kalian menjahit udah bikin aja jahitan. Teman punya kalian memasak bikin memasakkan. Teman punya apa silahkan bikin. Setelah itu mencoba menjual. Itu sesuatu yang berat. Tapi dimulai lah dari kebutuhan konsumen. Teman-teman cari dulu nih misalkan ke dekat Tampus. Cari maizwa itu butuhnya apa. Oh ternyata di situ masih butuh fotokopi. Karena tempat fotokopi masih dikit. Nah coba teman-teman bisa untuk bisa buka warung fotokopi. Pasti akan lebih laku. Akan lebih besar peluang untuk laku. Atau ternyata mereka masih butuh tempat untuk makan. Karena warungnya masih sedikit di Kampung. Nah maka itu yang kita cari adalah kebutuhan konsumen. Kalau kebutuhan konsumen itu cocok dengan apa yang kita tawarkan itu akan lebih mudah. Jadi create, communicate, deliver the value. Yang kita jual itu sebenarnya bukan hanya produk tapi value-nya. Nilainya terhadap konsumen. Kadang-kadang ada beri produk yang sama. Tapi yang satu diberi value lebih maka harganya menjadi lebih mahal. kalau kita makan gripik singkong saya jual di yang kemasan biasa saja misalkan. Gripik singkong dijual di kaki lima itu ada kan. Mungkin 5 ribu atau 10 ribu satu kantong plastik. Yang kantong plastik sebesar mungkin sampai sengah kilo. Tapi begitu masuk ke for market dengan kemasan yang bagus kemasan banyak plastik tapi kemasan yang lux eksklusif itu cuman isinya 250 gram misalkan sebesar 150 gram harganya sama 10 ribu. Kenapa? Karena yang satu sudah dapat tambahan value. Jadi harga itu mengikut value yang kita berikan. Oke mungkin saya nggak terlalu banyak karena disewel memang untuk teman-teman yang berbinat untuk mengumumkan marketing sebetulnya nanti saya akan mempertanya. Strateginya gimana? Nah sekarang ini sudah masuk pada holistic marketing yang dimana brand menjadi penting tapi selalu ada proses improvement. Lebih lengkapnya seperti ini. Jadi ada internal marketing kalau di perusahaan ya. Ada internal marketing yaitu untuk perusahaan sendiri ya. Dari mengawal pegawai, karyawan, manajemen. Kemudian ada yang relationship. Ini bagian dari Pak Kutu juga nih. Customer ya. Tapi lebih kepada hubungan antara perusahaan dan suppliernya dengan partnernya dan customer. kemudian ya integrated marketing ya. Ini sebenarnya sudah lebih maju ya. Di sini sudah ada produk, service, dan channel untuk communication. Nah yang terakhir ya social responsibility marketing. Nah ini sebenarnya perkembangan ya. Yang dimana kita tidak hanya jualan tapi kita melihat faktor lingkungan ya. Supaya apakah produk kita ini merusak lingkungan atau tidak. Kita tidak mau jualan produk yang merusak lingkungan. Kalau di dengan darah maju ini menjadi suatu keharusan ya. Jadi dia harus menambahkan label ya di emasannya bahwa user environmental friendly. Bahwa produk-produk ini adalah ramah lingkungan. Nah. Ya ini. Ya ini sudah menginggung sedikit ya. Jadi saat ini ya. Arah pada marketing itu sudah tidak lagi kepada produk. Tetapi kepada customer. bagaimana kita mengidentasi kebutuhan customer. Kemudian untuk periklanan yang selesai itu sudah menekankan kepada online. Ini saya mengerahkan ya. Sudah tidak. Offline itu harus dikombinasikan dengan online. Kemudian perlu marketing research ya. Kalau kita serius di dalam marketing. Marketing research itu menjadi suatu keharusan. Saya sebutkan 12 tahun menjadi doktor marketing diberjukan anak. Setiap tahun saya melakukan research. Setiap tahun untuk memperbaiki persepsi pasar terhadap saya tahu lah. Gimana persepsi pasar terhadap persen. Kemudian kalau di sini hati-hati dengan price. Kalau dengan Pak Pulau tadi katakan memang kita perlu hati-hati dengan investasi tapi jangan ketakutan atau tidak berani melawan investasi. Tapi dengan berhitungan. Saya berhitung. Kalau saya investasi segini dengan proyeksi potensi keuntungan segini 10 kali lipat dari investasi yang why not itu pun apalagi investasi cuma sekali seumur hidup misalkan. Setahun paling tidak. Setahun kita bisa dapat berapa. Investasi ini penting. Kemudian ke arah ke depan lebih digitalize atau marketing 4.0. Nah ini ya. Jadi apa itu marketing 4.0 dan di bawah dua ada lagi. Adalah pendekatan masyarakat yang menggunakan interaksi online non-offline di mana nanti ada 5A ya. Jadi kalau 1.0 itu hanya produk saja dari 2.0 itu sudah mulai mengajak konsumen 3.0 sudah ada value di sana. Nah 4.0 itu tidak hanya value tapi juga sudah mengkomponiskan kepuasan dari produk dari konsumen yang kita perhatikan. Nah yang penting di marketing 4.0 itu ada pendekatan di maaf yang dimulai dari aware kemudian appeal ask ad dan advocate di apa itu saya jelasin di esat berikutnya ya. Nah intinya kombinasi jadi kalau teman-teman emang mau jualan enggak bisa emang sekarang cuma offline saja makanya kita bentuk grup-grup marketing apa penjualan melalui online gitu ya. Kemudian supaya murah kan memang harus diiklankan biasanya kan itu kan mahal apa kita ngajarin nih kita-gita nih gimana cara supaya website kita itu menjadi gampang dicari orang tapi tanpa harus membayang. Kemudian ada Bigrata Analysis mungkin yang yang belum dibahas ya. Inilah termasuk blockchain itu ada di sini ya. Bigrata itu sudah ada softwarenya juga ya mungkin enggak dibahas di sini. Ini saya balik ke sini ya jadi apa namanya yang pertama aware jadi marketing 4.0 itu yang dibangun pertama adalah bagaimana awareness calon konsumen atau target konsumen apa namanya mungkin teman-teman kalau di nanti di SMU itu mungkin bentuknya keyword-keyword ya misalkan misalkan saya biasa di umroh bisa maka apa sih yang orang yang cari umroh biaya umroh paket umroh biro umroh travel umroh nah itulah nanti yang kita masukkan di situ word-word yang kira-kira membuat konsumen itu menjadi aware dengan kalau kita tahu kalau sudah aware dia buka nyaku tadi website kita dia akan appeal melakukan pendekatan membaca mencari tahu membaca mencari tahu nah setelah itu ask ask itu adalah mengklik link yang ada di situ nomor WA atau apapun nah setelah itu ada interaksi dengan si penjualnya teman-teman semua sebagai penjual itu ask di situ ada diskusi ya dua arah setelah itu kalau benar-benar teman-teman bisa meyakinkan dan si konsumen percaya dia akan actionnya apa membeli actionnya itu membeli kemudian proses berguna adalah kalau si konsumen ini puas dengan barang yang kita jual maka dia akan melakukan advokasi atau membangun brand positif word of mouth the talk to large atau mempromosikan produk yang kita jual itu akan meningkatkan apa namanya traffic juga jadi si konsumen ini dia akan link atau dia akan share link-link yang dia sudah buka dan dia puas dia akan share ke teman-temannya jadi kita terbantu yang sebelumnya cuma sampai di 4A nah ini perkembangannya kalau 1.0 itu hanya berorientasi pada produk jadi tadi saya bilang bikin produk kemudian jual laku ya mungkin laku tapi gak banyak karena belum tentu itu sebagian konsumen yang kedua sudah mulai ada fondasi pelanggan tapi pasti rendah hanya pelanggan yang ketiga oh ya yang ketiga itu berorientasi pada human yang tidak hanya sebagai konsumen tapi secara kebetulan sudah masukkan tadi unsur environment social responsibility gitu ya tidak merusak lingkungan itu marketing 3.0 yang terakhir marketing itu semua tidak ditinggalkan jadi gini yang namanya marketing 4.0 itu adalah 1, 2, 3 itu semua ada di dalamnya tidak ditinggalkan tapi prosesnya tadi ada 5A tadi yaitu aware kemudian appeal ask act dan advocate itu harus ada di dalam suatu proses marketing hal itu sendiri sebetulnya ada marketing ada saya lewatin aja oh ya di tahapan ini ada pertama segmentasi kemudian targeting kemudian positioning setelah melalui riset jadi positioning itu termasuk ada di mana nah ini yang penting ada ada P kita kalau kalau laku dia harus punya strategi marketing terhadap 4P minimal P pertama ada produknya yaitu modu feature keunggulan kemudian kedua ada price kemudian adalah place sorry promotion itu tadi yang dilakukan Pak Buter itu punya website diiklankan di FB itu promotion yang terakhir adalah place tempatnya kalau biasanya kita jual di toko sekarang kita gak perlu punya toko kita bisa jual di dunia maya atau marketplace atau internet atau website nah itu minimal nah sekarang ditambah nih kita ada proses dan people nah teman-teman itu adalah yang menentukan karena teman-teman adalah people yang di belakang semua proses marketing tadi kalau peoplenya gak paham prosesnya salah ya 4P tadi gak akan berjalan dengan baik ya atau ketinggalan zaman begitu nah teman-teman jualan masih ada door to door masih aja iklannya apa ya ya pakai WA aja kirim sana atau pasang status oke coba tapi berapa sih yang baca status kita kemudian nanya saya pernah karena saya juga suka ini dengan umroh ya agen umroh juga saya pasang status umroh saya ya selama satu minggu karena satu orang itu pun nanya doang itu udah bagus satu minggu jadi gak ada lagi action jadi kalau yang seperti itu sampai tahap aware gitu kalau tahap aware ya kurang gitu ya kita harus sampai tahap sampai ke ask minimal kalau the ask itu potensi untuk menjadi action menjadi crossing menjadi leader oke kemudian nah ya memang teman-teman harus selalu condition improvement jadi kalau saya pernah belajar dengan Pak Putra itu kita harus meng-control ya meng-inspection itu tujunya apa ya sekarang ya sekarang sudah ada 50 ya 50 keyword lagi tambahkan dengan artikel dengan mark tool intinya ya kita berbanyak keyword-keyword atau apa ya keyword yang nantinya google itu akan me-index semakin banyak di dalam di dalam website kita ada keyword artikel yang yang juga ada ada yang backlink dan selanjutnya ya dimana itu gak kelihatan ya tapi banyak di 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 google-nya sampai mungkin seribu kali ya atau itu mungkin disitulah baru akan kita rasakan website kita menjadi powerful akan sering muncul di lahaman pertama dalam pencarian ini udah ini makanya riset ya nah jadi ini kalau dibagi lagi paling bawah itu ada unaware paling ujungnya ada referral ini kalau lebih sama dengan tadi ya kalau 5 kalau ini lebih panjang lagi ditapan-tapan lebih lebih kecil ini pengaman diberikan oke mungkin lebih lebih oke terima kasih pak ya luar biasa ya kalau menurut saya mengingatkan kembali bahwa di era sekarang ini di era sekarang ini bukan hanya sekedar jualan tapi kita juga harus membangun persepsi ya mungkin juga produk yang kita jual itu bukan produk kita jadi kan membangun persepsi itu bukan hanya pada produk saja gitu pak heri ya tapi layanan kita pun kita bisa bangun persepsi lalu berikutnya tadi pak heri menjelaskan bahwa funnel itu penting banget ya dari mulai awareness build ask action advocates ya itu sangat penting sekali dan yang terakhir dan yang terakhir tadi tentang bagaimana kita oh iya tadi saya tertarik sekali itu pak sama yang gambar ketek ibu-ibu cium ketek siapa itu itu kalau buat iklan itu kebayang sama saya pak kebayang sama kita jual parfum ketek suaminya dicium artinya parfum itu sangat luar biasa tapi jangan pakai minyak ikan jangan pakai minyak ikan oke teman-teman yang ingin yang ingin bertanya kepada pak heri agung pak dokter pak dokter pak dokter ya oke pak dokter heri agung silahkan teman-teman pak sangga pak sangga kayaknya mau bertanya silahkan pak sangga baik terima kasih pak sangga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh ya selamat malam pak dokter heri selamat malam pak sangga ya pak dokter saya punya tiga pertanyaan yang pertama tadi ada situ dikatakan bahwa kita harus mengadvokasi dari 5A itu cara kita mengadvokasi itu gimana caranya terhadapkan para konsumer itu yang pertama terus yang kedua tadi di 2 slide terakhir itu kurang dijelaskan lebih detail soal piramida unawareness nah pada tingkat pada tiap-tiap tingkat itu kan ada ya ada unawareness ada confused nah pada saat customer kita berada di level tertentu misalnya dia masih di level confused apa yang harus kita lakukan dan tiap-tiap level gitu apa yang harus kita lakukan itu yang kedua terus yang ketiga website WSP yang kita punya ini cara biar apakah marketing 4.0 ini apakah benar-benar bisa kita terapkan di WSP ini terima kasih dokter oke baik nanti yang terakhir Pak Putra silahkan bantu ya tapi saya akan menjawab sesuai ini saya oke yang pertama advocate itu bukan kita yang melakukan Pak advocate dilakukan oleh konsumen kita jadi gini kalau konsumen kita sudah pada level advocate itu artinya website kita atau produk yang kita jual itu sangat memuaskan konsumen kita gitu jadi nantinya konsumen yang sudah puas itu akan mengadvokasi produk kita mengadvokasi website kita gitu Pak ya jadi bukan kita yang melakukan kita mempromosikan kan gitu ya kita jualan website atau kita jualan produk kalau itu sudah sampai level dimana konsumen sudah beli terakhir dia tidak hanya cuman berhenti di dia kalau dia hanya apa beli saja tidak melakukan repeat order tidak melakukan advokasi itu artinya dia puasnya cuman baru sekedar puas biasa gitu ya belum saya puas banget jadi ya kuncinya atau produk itu sukses untuk memasukkan konsumen adalah dia mau repeat order itu minima kemudian setelah repeat order dia mau mempromosikan produk yang dia beli jadi bukan gitu work of mode itu berjalan jadi itu sangat 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 luar biasa sebetulan saya menerapkan di percubu anak saya ada kombinasi antara yang offline online dan sifatnya yang nantinya yang membuat konsumen itu mau melakukan apa namanya advokasi atau memrosikan percubu anak padahal itu konsumen bukan staff marketing yang kedua fase confused itu tadi ya atau piramida ini ya ini intinya kalau kita melakukan promosi ini semua bisa kita ukur jadi saya maksudnya tiap tahun saya melakukan riset dari sana kita bisa lihat dan ini misalkan gini kita risetnya itu per SMA misalkan kan saya jual kampus ya jadi yang saya riset SMA jadi saya punya data SMA ini SMA itu nah itu nanti SMA ini bisa SMA A SMA K SMA 1 lah misalnya gampang ya SMA 1 saya punya data SMA 1 ini kalau bukan baru berarti saya udah punya data dari tahun sebelumnya tahun sebelumnya pastilah ada yang memang sudah masuk ke Merjibona dia sehingga sudah sudah pada posisi di kampus pilihan saya karena dia sudah masuk sekian persen atau dia sudah sudah tahu sudah mengamati tapi mungkin sekian persen masih baru oh iya saya pernah dengar kampus pilihan oh sekian persen lagi saya tidak mendengar atau bahkan belum pernah mendengar nah itu prinsipnya semua sama Pak semua harus kita lakukan kalau masih di bawah baru tahu baru mendengar dan belum tahu itu sama prosesinya kita mempromosikan kita menjelaskan produk kita kepada mereka penjelasan aja menyampaikan poin-poin penting poin-poin keunggulan dari kalau saya dari kampus Merjibuan itu yang penting dia adalah tahu dulu tahu itu bisa dengan cara kita undang saya tiap tahun di Merjibuan namanya open house untuk yang unaware confused baru mendengar kita undang semua kalau yang sudah saya ingat saya sering melihat kampusnya itu tidak kita lakukan open house tapi kita langsung datangi ke sekolahnya disana sudah ada interaksi karena mereka semua sudah tahu kan tentang UMB langsung kita tawarkan lebih detail program-program UMB apa saja kalau keuntangan mendaftar saat ini apa setelah itu kalau mereka sudah masuk mereka akan menjalani sebagai mahasiswa mereka tahu apa itu mereka bisa merasakan mutu dari Merjibuan itu trial karena sudah berjalan kemudian oh ternyata kampus Merjibuan benar-benar memuaskan saya maka itu menjadi dominasi jadi kampus berjalan saya dan mungkin saudara saya adik saya teman-teman saya nah referral terakhir dia akan merekomendasikan ke teman-teman yang terakhir sejauh mana website kita bisa melakukan apa Pak Pak Sangat menerapkan 4.0 ya ya bisa makanya makanya pertama pemasaran melalui website melalui social media itu adalah bagian dari pemasaran 4.0 ya disitu harus ada pertama informasi tentang produk ya kan yang berpapak jual kan nomor satu yang pertama adalah apa yang pertama adalah wear kan biar lu baca nah ini kan yang pertama kan wear berarti supaya tidak wear intinya informasi sampai ke konsumen tentang produk sejelas mungkin semenarik mungkin gitu ya mungkin disitu ada kata-kata apa ini itu Pak Putra yang pintar dulu sehingga membuat konsumen penasaran ya itu mengklik gitu ya kan mengklik jangan langsung beli itu disitu tapi mengklik penjelasan lebih detil lebih menarik lagi nah kemudian salah satu appeal dan ask ya appeal itu kan baru pelajari baca-baca karena wear itu cuma dapat doang oh ini ada berak ini tapi dia gak buka kalau appeal dia udah masuk nah kemudian ask itu adalah dia sudah mengklik ke nomor dari bapak-bapak yang jadi penjualan disitu setelah itu action menghubungi menghubungi penjual ya dengan nomor WA atau apapun linknya baru akan dia jadi dialog kalau dia percaya dan ter teryakinkan dia akan beli kalau dia beli puas dia advocate ya minima report order minima gitu Pak Sangga ya mau Pak Utra kalau mau nambahin Pak advocate itu sama dengan UX ya user experience dia cerita kemana-mana gitu ya ya betul saya juga begitu minima itu tugas kita tugas kita untuk membuat produk kita bisa ngomong ya betul saya juga gini Pak Putra jadi dia membela kalau orang lain memberikan penangkat negatif pada produk yang kita jual tadi itu juga aku kasihnya disitu karena dia karena dia sudah merasakan manfaatnya gitu dia membela sampai dilekologi lo begitu gue enggak ya lo salah deh coba lo beli lagi coba ini lewat gue gitu jadi ini udah masuk misalkan di level di level advocate advocate itu udah termasuk branding Pak ya ya dia brandnya sudah kuat dia akan loyal dia akan loyal ya oke ya oke teman-teman ya Pak Sangga tadi ya emang gue ada yang lain yang bertanya Pak Candra maaf bisa saya tambahkan sedikit enggak ya nunggu ya Pak dari penjelasan tadi soal market 4.0 ini yang 5A ini kalau diperhatikan sorry saya mau menanyakan lagi satu aja sini nah cara menerapkan 5A ini ke dalam USP kita gimana ini oke sebenarnya kita berpikir sederhana saja ya yang pertama produk kita itu kita harus paham produk kita ini adalah produk yang dicari ya produk yang dicari ya kalau kita bilang marketing 4.0 ini kan antara kombinasi antara teknologi online sama offline ya oke produk kita adalah produk yang dicari jadi kita harus memikirkan kita harus tahu risetnya riset kata kuncinya kita harus tahu ya bagaimana kira-kira dari sekian ribu atau sekian puluh ribu calon customer kita yang akan mencari produk kita dia menggunakan kata-kata apa ya dia menggunakan kata-kata apa itu aware-nya ya kalau kita lihat di sisi apa mungkin kita pernah melihat apa namanya pernah tahu funnel ya pernah tahu funnel marketing ya funnel funnel marketing itu jadi ya benar-benar kita harus siapkan keywordnya dan menyiapkan keyword itu sebanyak-banyaknya untuk memperbesar peluang dan ketika keyword kita sudah ketemu ya sudah kita siapkan dan sudah ketemu di google itu belum belum tentu itu dia langsung apa langsung membeli udah saya langsung beli enggak ya dia tadi ada fail ya kalau di website itu di klik ya karena ketika ketika website ketika keyword kita itu ditemukan di google ada penawaran enggak di situ ada penawaran enggak di situ yang membuat dia menimbulkan klik menimbulkan klik nah ini ilmu juga ya ilmu juga misalkan apa namanya paket umroh ya misalkan umroh ramadhan 2024 misalkan gitu kan calon calon jamaah kita melihat sampai di situ lalu di bagian bawahnya bagian di bagian bawahnya itu apa yang membuat mereka penasaran apa yang membuat mereka tertarik apa yang membuat mereka sepertinya memilih kita ya ini lagi-lagi tetap funnel yang tadi itu ya kalau tidak dia berhenti hanya sampai keyword saja nah kita kan ingin dia itu berlanjut sampai advocate tadi ya nah karena dia kita ingin berlanjut maka kita buat penawaran di situ kita buat penawaran contohnya apa namanya dapatkan voucher diskon 500 ribu voucher diskon 500 ribu pasti berangkat pasti berangkat sudah travel ini sudah memberangkatkan lebih dari 10 ribu jamaah dan seterusnya dan seterusnya sehingga membuat orang lain itu membuat calon jamaah itu tertarik untuk nge-click ketika dia sudah masuk ke dalam sebuah website kita kita harus tahu juga karakter pasarnya kita tadi kan Pak Heri Agung bilang kita itu enakan kita bikin produk atau kita tahu pasar dulu ya kan nah kalau kita udah tahu sifat pasar kita dulu berarti kita pun mengetahui kontennya harus kita siapkan apa nah ketika dia masuk ke dalam ini karena yang dia cari adalah kata-kata pengantar atau ad image kita tadi itu maka di konten kita itu ya kita bikin ad image yang sesuai atau kita bikin kata-kata yang sesuai dengan pengantarannya tadi ya nah yang harus kita pahami produk kita itu website itu kan ketemunya di google platform produk yang dicari artinya google itu to the point google itu hard selling beda dengan kalau teman-teman main di di sosmed teman-teman main di sosmed itu mereka yang gak niat mereka yang gak niat itu bisa menjadi traffic kita juga tapi kan menggodanya lebih lebih ini lebih apa namanya lebih berat lah ya tapi kalau kita di google produk kita menjadi sebuah produk yang dicari artinya mereka itu memang niat ya jadi gak perlu panjang-panjang kita bikin produk kita ini sampai ke bawah banyak banget scrollnya gak sampai segitu juga ya untuk produk-produk yang produk yang dicari nah itu kontennya juga harus kita buat seperti itu ya itu masuk di kategori ask apa tadi ask apa appeal pak ya nah lalu setelah itu x ya oh dia tertarik dengan penawaran kita lalu dia ngeklik WA lalu dia ngeklik WA dan ngeklik WA tadi ya yang membuat kita itu closing yang membuat kita cepat closing atau tidak itu bukan hanya produk saja kecepatan respon kita ya ini harus harus ini kecepatan respon kita tata attitude kita ketika menjawab gitu ya ketika menjawab dan selebihnya mungkin tentang produk nah setelah itu setelah mereka deal ya closing gak sampai disitu ya kalau kita contohnya produknya umbroh bagaimana ketika keberangkatan dari awal mereka dari rumahnya sampai di bandara sampai mereka ke Mekah sampai mereka balik lagi itu indah semua indah semua ceritanya gitu kan apapun ada kejadian-kejadian hal-hal yang tidak diinginkan kita cepat respon apa namanya misalkan tour leadernya dan lain-lain nah setelah itu dia akan bercerita kepada siapa avocate ya dia akan bercerita kepada siapa saja orang yang bertanya oh saya berangkat sama travel itu keren banget nanti saya kalau berangkat sama travel itu lagi dan seterusnya seperti itu Pak ya Pak Sanga ya baik Pak baik terima kasih sama-sama mau gue ada yang bertanya lagi ke Pak ini Pak Agung ke Pak Heriagung ada yang bertanya tentang kelinci atau burung saya tadi melototin sampai lama gitu ya ini kelinci atau burung biasanya kan kalau perspektif itu kan dalam satu tatapan nggak dibolak-balik begitu oke yang lain yang ingin bertanya ini seru sebenarnya Pak ya ini seru banget kalau nggak cepat-cepat ini Pak Gok ya soalnya hari ini ada double zoom harus mulai jam 9 jadi maaf makanya segera kalau ada pertanyaan sebelum 3 menit lagi saya undur diri nih terakhir itu Pak nanti kapan-kapan berapa kita boleh-boleh kita schedule lagi oke terima kasih Pak Heriagung ya terima kasih sukses selalu buat Pak Heriagung ya terima kasih banget udah kebuka lagi nih saya terus terang saja walaupun materi ini saya sudah sering mempelajari tapi kebuka lagi nih saya banyak dapat insight Pak ya banyak banget dapat insight dan nanti setelah ini langsung saya praktekin nih kan istilah ini ya itu yang saya oke terima kasih Pak Agung akan berbeda nih nanti teman-teman akan beruntung nih akan dapat Pak Putra yang baru sudah dapat penerjakan 4.0 saya iya oke terima kasih Pak Agung selamat menikmati selamat menikmati ya Pak terima kasih Pak berarti kita harus paham dengan produk walaupun bukan produk kita ya sebenarnya gini ya ini bisa kita sederhanakan sebenarnya kita bisa sederhanakan contoh ya contoh kemarin eh kemarin gak ikut ya contoh produk kita itu adalah stiker mobil ya stiker mobil ini ya kenapa kita harus paham bukan untuk kita melayani ya untuk melayani secara langsung misalnya kan kalau kita reseller atau kalau kita main di affiliate ya tapi kita apa namanya ketika kita paham produk artinya kita paham pasarnya paham siapa yang mau beli seperti itu Bu Ririn ya kalau kita paham siapa yang mau beli berarti kita paham juga karakternya seperti apa ininya seperti apa dan seterusnya gitu ya nah contoh misalkan orang yang orang yang ingin bikin stiker mobil untuk apa sih stiker mobil mereka naruh stiker di mobil untuk apa biasanya buat promosi buat promosi nah disini karena ini bukan produk kita ini bukan produk kita dan teman-teman yang lain pun jualan misalkan gitu kan tapi karena kita memahami produknya adalah untuk promosi kita bisa memberikan kita bisa memberikan kelebihan oh Pak sebaiknya ini loh kalau Bapak mau naruh konten di mobil Bapak bikin konten-konten yang membuat orang penasaran Bapak taruh website Bapak taruh website misalnya www.apaaja.com atau www.apaaja.com itu kan gak membuat orang penasaran Pak bisa ditambahin kata-katanya di bawahnya gitu kan apa aja yang lo cari ya lo bisa temukan disini misalkan kita ngasih ide seperti itu sehingga ketika dia nanti ngasih nanya ke kompetitor-kompetitor lainnya yang produknya sama dengan kita kita bisa menjadi pilihan kenapa? karena kita bisa memberi saran seperti itu ya ya Pak Dr. Heri aku terima kasih sharingnya dan harus membuat pengalaman pembeli menyenangkan saat beli dan menggunakan produknya ya untuk produk-produk yang branded ya yang memang mereka mengejar brand ya tapi ada juga sekarang ini kan banyak banget yang produk hit and run ya nah itu teman-teman harus hati-hati juga ya sampai di tempat barangnya jelek oke kita ada materi pada malam hari ini saya gak henti-hentinya mengajak teman-teman untuk apa namanya untuk menjalankan ya untuk membuka menset teman-teman mengajak teman-teman untuk kita sama-sama belajar bareng kita belajar bareng lalu kita juga apa namanya berbisnis bareng ya sampai kita intent berkomunikasi ya dari hari ke hari bulan ke bulan tahun ke bulan tahun Alhamdulillah saya punya komunitas belajar bareng bisnis bareng sampai sekarang dari puluhan tahun yang lalu masih ya saya ada materi materi saya saya ini ya akan saya share kepada teman-teman bisnis masa depan sebenarnya kalau kita berbisnis masa depan berbisnis masa depan itu banyak sekali yang bisa kita lihat tapi effort yang effort yang kita keluarkan effort yang kita keluarkan itu juga berat ya termasuk kalau kita mau mengikuti kita mau mengikuti sebagai tadi marketing 4.0 ya artinya kita harus mempunyai apa kita harus mempunyai produk nah terkadang kalau kita kalau kita berbicara kita kalau kita berbicara produk yang kepikiran sama kita adalah kita punya usaha jasa apa lalu kita punya usaha produk fisik apa gitu kan nah kalau produk-produk yang seperti itu teman-teman di luar sana banyak sekali yang sudah main yang sudah main itu banyak sekali teman-teman ya apa coba teman-teman mau main produk apa ya mau main produk umroh sudah ada yang main mau main produk apa itu udah banyak yang main dan semakin hari akan semakin banyak yang main ya nah disini saya mengajak teman-teman untuk ada sebuah bisnis ada sebuah bisnis yang mungkin ini hanya dipikirkan oleh orang-orang yang berpikiran maju yang dipikirkan ini konsep ini dipikirkan oleh orang-orang yang mungkin tingkatannya itu udah level-level dokter ya oleh orang-orang yang tingkatannya udah pembisnis kelas dunia ya karena ini dari dulu ini sudah saya konsep ya oke bisnis masa depan dimulai dari ternak page nah ya kenapa saya sebutkan kelas dunia karena jarang ya teman-teman tanyain ketemu dengan siapa eh buka bisnis yuk kita bisnis apa ternak page pak pasti pada gak tau semua ketika mereka kita jelaskan wah gak fokus ya gak fokus dan seterusnya ya oke apa sih bisnis masa depan yang saya sampaikan ya dimulai dari dimulai dari ternak page ya ini ya kita mempunyai program SEO ternak page SEO ternak page artinya kalau kita ngomongin SEO kita berbicara tentang search engine optimize ya nah saya jelaskan dulu ya teman-teman SEO itu SEO adalah search engine optimization yaitu cara agar website atau halaman sebuah website bisa ditemukan di google halaman sebuah website bisa ditemukan google tutup mata teman-teman bayangkan oh ketika saya searching itu bisa ditemukan di google oke ya sudah kebayang ya sudah kebayang bahwa wah ilmunya gimana tuh ya kan saya selama ini tukang searching searching doang gak melakukan itu nanti setelah ini teman-teman melakukan itu ya lalu ternak ya ternak ada dipelihara dan dirawat dari kecil menjadi besar dan setelah besar memberikan manfaat dan hasil biasanya dalam jumlah banyak pejangkan mata teman-teman lalu pikirkan ternak oh ayam ayam itu dari kecil dipiara sampai besar setelah besar dijual ya setelah besar dijual kambing dari kecil dipiara sampai besar setelah besar dijual atau disembeli ya atau ayam ayam ayamnya itu kan ada dua ada yang langsung disebelih ada juga ayam betelur dipiara dari kecil sampai besar setelah itu betelur terus sampai sekian lama ya oke ya ternak artinya ini bukan hanya satu ya page page itu adalah halaman karena di atas kita membicarakan tentang SEO ya tentang Google set engine nah page disini adalah halaman sebuah website ya halaman sebuah website yang berisikan informasi produk dengan konten menjual lalu kita bayangkan lagi website itu apa ya untuk yang teman-teman belum tahu yang namanya website saya akan kasih tahu yang namanya website itu ini website itu ketika kita searching yang ada www.blablabla.com atau .bis.id terus kita melihat seperti ini ini namanya website ya lalu mana lagi website website itu ini ya facebook.com itu adalah website oke apalagi google.com adalah website google.com adalah website apalagi semua yang bisa dibuka di browser ini adalah website paham ya teman-teman website oke ya mana slide saya tadi oh ini mana ya nah jadi ya website itu yang isinya ya isinya itu ada beberapa ada banyak halaman ini yang kita ternak ini yang kita ternak jadi ya SEO Ternak Page adalah sebuah program yang mengajarkan atau membimbing ya para peserta agar bisa menciptakan banyak halaman produk yang dijual ya pada website yang halaman produk yang dijual ya pada website bisa ditemukan di google jadi ketika seseorang mencari ya misalkan hmm paket umroh ramadhan ya teman-teman ya perhatikan ya ketika seseorang mencari ya lalu kita lihat disini ada sponsor ini mereka bayar ke google kalau kita klik berkurang duitnya mereka lalu ini ini juga ya bayar ke google lantas ini ini kita sebut yang SEO itu kita sebut ini ya yang kita sebut SEO gimana dia agar bisa masuk ke halaman pertama ini event apa yang dia keluarkan dia harus ya kalau dia kalau dia tidak bayar jasa orang ya harganya mahal banget ya bisa 10 juta bisa 20 juta ya teman-teman ya bisa juga dia gaji karyawan gaji karyawan gaji karyawan SEO ya gaji karyawan SEO itu luar biasa besar kalau dia dikerjakan di rumah nggak ngantor ya itu bisa 3 jutaan tapi kalau dia ngantor itu di atas UMR bisa 6 jutaan bayangin teman-teman ya walaupun dia nggak ngiklan walaupun dia nggak ngiklan tapi dia SEO ini ya ini nggak gampang teman-teman ya ini ada ilmu agar bisa ketemu di halaman pertama seperti ini ya agar bisa ketemu di Google seperti ini ini ada ilmunya nah ini yang kita ajak teman-teman untuk belajar ya kita kita ajak teman-teman untuk bergabung dengan kelas kita ini itu ya belajar SEO bayangkan teman-teman ini baru satu produk namanya Umbroh ya kira-kira kalau kita punya sebuah page kira-kira kita punya sebuah page ya di searching gitu kan terus mereka butuh nggak hai teman-teman saya punya nih satu halaman ya satu halaman atau sepuluh halaman atau seratus halaman itu kalau nyari keyword Umbroh Ramadan dan dia bisa ditemukan di Google berani bayar nggak banyak yang berani bayar ya teman-teman banyak berani saya nggak berani bayar cuman kita apa namanya share profit aja deh oke kita kita optimasi kita SEO-in kita terima lead dan kita lempar order ke dia ya jadi SEO Termapage adalah sebuah program yang mengajarkan atau membimbing para peserta agar bisa menciptakan banyak halaman produk dan bisa ditemukan di Google oke ya teman-teman ya pasarnya kita udah tahu pasarnya udah kita tahu oh dia mereka itu lagi kesulitan saat ini dan butuh banget bantuan dari kita ya oke latar belakang ya kenapa sih SEO Termapage page kita bikin mudahnya mengoptimasi website dengan banyak produk yang berbeda-beda nah teman-teman ya untuk mengoptimasi sebuah website website yang namanya umbroh ini ya umbroh ini ya teman-teman ya kalau satu website itu isinya umbroh semua itu lebih sulit mengoptimasinya dibandingkan ya kalau satu website itu isinya campur-campur kalau satu website itu isinya misalkan ada umbroh ada bengkelas ada macem-macem itu lebih enak mengoptimasinya kenapa kita lanjut ya oke kompetitor setiap saat bertambah artinya market share satu produk semakin banyak diperebutkan peluang semakin kecil risiko terdistrat besar latar belakangnya lagi ya kenapa kita bikin tenak page dengan banyak produk karena kalau kita pilih satu produk ya satu produk itu setiap hari setiap tahun itu kompetiternya bertambah yang awalnya satu produk itu kesarnya cuma seribu yang sebelumnya itu pemainnya seratus hanya bagi-bagi sepuluh gitu kan eh tahu-tahu lima tahun kemudian seribu pemainnya akhirnya apa dapat jatah satu-satu ya nah karena kita nggak ingin menjadi seorang apa namanya seorang pecundang mungkin ya semakin hari bisnisnya bukan makin gede tapi makin makin mengelucut karena apa karena banyaknya bagi-bagi pasar ya bagi-bagi ya bagi-bagi pasar kepada kompetitor kita makin mengelucut yang dulunya kita closingnya bisa bisa seratus sebulannya tahu-tahu satu sebulan kita nggak ingin seperti itu nah karena kita nggak ingin seperti itu maka kita bikin ya kita bikin program ya tena page dengan memposting banyak produk dalam satu website ya berikutnya ingin mempunyai banyak network dan vendor network ingin mempunyai banyak network vendor dan network digital marketer kita latar belakang kita membuat ya kelas tena page ini adalah kita ingin mempunyai banyak network kami ingin mempunyai kenalan para vendor ya alhamdulillah sekarang sudah ratusan vendor yang kenalan sama kami yang vendor resmi tena page ya kalau vendor-vendor customer kami yang lain itu ada 10 ribu lebih ya nah ini yang tena page yang siap bekerjasama dengan para peternak page nah ini teman-teman ya jadi kita ingin punya network itu ya lalu kita juga ingin mempunyai network digital marketer kami ingin mempunyai banyak kenalan mempunyai banyak saudara mempunyai banyak saudara yang sama-sama ilmunya sama dengan kami ilmunya sama dengan kami sehingga sehingga kita bisa bersama-sama kita bisa bersama-sama untuk sukses bersama-sama di kemudian hari karena di luar sana itu kompetitor luar biasa teman-teman ya enggak yang karyawan enggak yang bisnis itu akan digilas semua ya oke potensi lead dan closing setiap hari karena banyak jenis produk di satu website karena produk kita itu banyak ya kan potensi closingnya bisa setiap hari potensi leadnya bisa setiap hari ya lalu apa lagi ya latar belakangnya modal awal kecil kalau kita mau membangun travel umroh gitu ya teman-teman ya gede modalnya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta kalau travelnya punya kita sendiri kalau kita mau jadi agen umroh itu jadi agennya agen daftarnya udah 3,7 juta ya terus kalau kita mau bikin bengkel itu modalnya belum modal tempat belum dan lain-lain tapi kalau kita buat bikin ternak page modalnya kecil banget ya bisa berapa bisa sejuta lima ratus bahkan bisa dapat diskon bahkan bisa dicicil gitu kan sejuta lapan ratus kalau dicicil gitu ya lalu bisnis apa lagi bisnisnya jangka panjang bisnis kita produk-produk yang kita ternak itu bukan produk-produk yang untuk jangka pendek yang tren-trenan setelah trennya habis melongo gitu ya kita semangat melihat wah lagi rame disitu ikutan ikutan franchise-nya tahu-tahu sepi 3 bulan tutup kalau ini enggak ya teman-teman ya produk-produk yang kita jual kayak misalkan kayak apa jasa membuat rumah kayu jasa car branding jasa banyak jasa-jasa dan produk-produk jangka panjang service service apa genset gitu service AC sumur bor dan seterusnya banyak sekali ya teman-teman ya bisnis jangka panjang dan sebagai split test kita enggak tahu ya kita enggak tahu ini dari sekian banyak produk dari sekian banyak produk yang kita optimasi ya produk mana yang bisa menghantarkan kita membesarkan kita sebesar-besarnya bagi kita pemain petenak page itu enak banget sama dengan kita seperti ini cikal bakal kayak cikal bakal sopi cikal bakal tokopedia itu ya ternak page teman-teman ya cikal bakal amazon itu ternak page mereka awalnya dulu seperti ini cuman kan yang begini-begini dimainkan oleh siapa oleh orang-orang gede ya enggak bisa dimainkan oleh orang-orang yang cuman punya modal sejuta lima ratus tapi kita disini mainkan teman-teman bayangin ketika teman-teman sekarang di dalam satu websitenya ada 50 produk ada 100 produk dan kerjasama dengan 100 vendor ya ini ditekuni ya lama-kelamaan bisa besar bayangkan 3 tahun lagi seperti apa bisa jadi 10 daripada vendornya anda sendiri teman-teman sendiri ya ini oke berikutnya apa apa tujuan utama dari program SEO Ternapage ya membangun diri dengan cara apa meningkatkan kapasitas daripada diri kita dengan cara apa dengan cara belajar mendapatkan ilmu dengan cara berjaringan ya dengan cara bersama-sama kita berpikir untuk ke depannya dan hal ini ya hal ini ya jika apa Ternapage ini bukan hanya membangunkan diri membangun diri untuk diri sendiri tapi seiring ya dengan diri kita berkembang maka kita juga sama dengan membangun keluarga membangun agama membangun bangsa dalam satu tarikan nafas ini kan bahasa ini dalam satu tarikan nafas artinya gak sendiri-sendiri ya kita ketika kita belajar saat ini ketika kita belajar saat ini ketika kita action saat ini ketika kita praktek terus-menerus itu semua adalah proses proses ya proses membangun diri kita membangun keluarga kita dan membangun bangsa kita temen-temen ya dalam jadi gak perlu kita kita kalau mau mikirin bangsa pikirin diri kita sendiri ya jangan ribu-ribu di luaran sana pilih satu pilih dua pilih tiga pilih apa bangun diri kita sendiri ya apa manfaat terbesar yang bisa didapat oleh peserta ilmu network vendor network digital marketer bisnis jangka panjang split test bisnis yang tepat bisa bantu bisnis keluarga teman-teman split test bisnis yang tepat ini kita beberapa tahun yang lalu kita diuji dicoba sama Allah sama Tuhan sama Allah dengan pandemi ketika kita mempunyai satu produk saja atau satu bidang usaha saja tidak fleksibel ketika itu kita bisa melihat banyak perusahaan yang tutup karyawan-karyawannya pun tutup yang pekerja yang karyawan tahu-tahu banyak yang di PHK nah dengan ini salah satu latar belakang juga ya teman-teman ternak page kita bikin karena Alhamdulillah ketika apa namanya pandemi kemarin itu kita tidak terpengaruh kita tidak kita tidak terpengaruh karena kita memang fleksibel karena memang kita fleksibel ya pada saat itu banyak perusahaan yang tutup tapi banyak juga yang yang naik yang naik nah kalau produk kita 100 ya mungkin yang tutup itu 50 yang naik 50 atau yang tutup 70 yang naik 25 kita masih bisa masih bisa ini ya seperti itu ya teman-teman ya jadi nah lalu ketika kita lihat dalam split test itu ternyata dalam satu tahun ini saya menjalankan bisnis saya melirik ada 5 bisnis yang sepertinya saya akan pilih menjadi sebagai vendor jangan jangan kita pilih sebagai vendor terus bisnis tenak page kita kita tinggalin teman-teman ya itu salah tenak page ini bahkan saya bilang ya tenak page ini teman-teman sulit untuk ditutup kenapa? ketika kita mau tutup ketika kita tidak mau perpanjang aduh lid umroh masih banyak ketika kita mau perpanjang aduh lid sumur bor masih banyak ketika pokoknya kalau kita main banyak produk itu ada aja teman-teman ya yang bisa yang menguatkan website kita harus sampai seterusnya ya oke apa saja materi di pelatihan mindset bisnis mindset digital mindset bisnis yang tadi disampaikan Pak ini kita nanti disini kita ya diajarkan kita diajarkan ya selain ilmu-ilmu teknik skill kita juga ada bisnis skill apa namanya SWOT itu gimana? cara kita memutuskan kita memilih kita memilih program yang kita ini kita harus SWOT dulu strength-nya apa? weakness-nya apa? opportunity-nya apa? trend-nya apa? ya peternak page ini peternak page ini teman-teman ya ini bisa bisa kita buatkan SWOT-nya apakah ini layak untuk teman-teman jalankan atau tidak nah ini kita ajarkan disini mindset digitalnya juga riset produk riset keyword SEO ya membangun bisnis long term jadi ternak page ini kita mengajak teman-teman untuk membangun bisnis jangka panjang ya bagaimana cara mendapatkan income kalau kita sudah mempunyai apa namanya ternak page ini untuk teman-teman yang sudah punya bisnis tentu ya tentu teman-teman ingin menaikkan bisnisnya terlebih dahulu ya jadi ini agak mundur penjelasan ya teman-teman ya ternak page bagi teman-teman yang sudah mempunyai bisnis ini ini sangat bagus banget sangat bagus banget untuk bisnis teman-teman ya puluhan produk ya puluhan produk bahkan ratusan produk itu akan mengangkat akan mengangkat bisnis utamanya teman-teman akan mengangkat bisnis utamanya teman-teman sehingga bisnis utamanya menjadi kuat di google ya jadi hasil dari penjualan produk sendiri karena bisnis utamanya naik itu kan produk sendiri dapat duitnya dari situ yang berikut adalah hasil dari penjualan produk vendor ya misalkan kita jasa sumur bor itu kita sudah dapat lead jual batu nisan kita sudah dapat lead service jensek kita sudah dapat lead kita lempar order kepada vendornya ketika kita lempar order kita dapat fee di situ ya lalu sewa halaman udahlah saya males terima lead saya males terima lead udah saya kasih aja nomor telepon vendornya nanti kalau ada closing vendornya ngomong ke kita itu bisa juga lalu sewain websitenya gitu kan sewain websitenya sewa web gitu ya teman-teman bisa ya karena teman-teman sudah mempunyai ilmu ilmu SEO yang diajarkan lalu teman-teman datanglah kepada si apa tadi contoh kita kepada si travel umroh yang main umroh tapi yang halamannya paling buncit yang halamannya paling buncit atau yang tidak yang tidak digital banget gitu ya halaman paling bawah datang mau gak pakai jasa SEO saya ya berapa 10 juta aja apa jaminannya misalkan kan ada juga orang yang pengennya minta jaminan pengen dapat apa ya kalau misalkan ternak kita sudah mendatangkan lead kalau gak dapat lead ya dalam satu tahun kalau gak dapat lead dalam satu tahun uang kamu kembali 100% kalau kita berani ya kenapa kita berani karena di website ternak page kita itu lead lead umroh udah berkali-kali masuk gitu tinggal kita rubah tinggal kita rubah website yang apa namanya nomor telepon nomor telepon yang ada di website yang ada di website kita website ternak kita ke arah nomornya dia lalu kita bikin juga dia website sewa nah saya banyak bermain di sini ya ini kita sebut ternak web bukan ternak page kalau ternak page satu website satu website ya satu website isinya banyak produk yaitu ternak page ya kalau ternak web itu satu produk satu website nah yang harus dilakukan terlebih dahulu ternak page dulu setelah ternak page dulu baru kita bisa ternak web kenapa karena ternak website ini beresiko ya teman-teman beresikonya apa beresikonya lebih tinggi kayak tadi kan jika tidak ketemu di halaman tidak mendapatkan lead gitu kan uang anda kembali misalkan atau teman-teman seperti ini disewain lebih murah disewain lebih murah toh kita cuman bikin website harga 500 ribu yaudahlah 2 juta garansi apa kagak ada garansi bilang gitu kan udah ketika dia bayar ke kita 2 juta jangan langsung dikasih lead biar websitenya kita kerjakan satu minggu atau satu bulan lantas ganti nomor telepon kita yang ada di website ternak page kita cuan kita disini teman-teman ya kalau ada 100 biji aja ya ada 100 produk 100 biji kita ini dia dikali 2 juta sudah 200 juta udah ongkang kaki ya alhamdulillah saya sudah punya yang ini gitu ya teman-teman ya karena kenapa saya sudah punya karena saya main ini kan sudah lama sebenarnya ya hasil menjual website ternak page kalau mau dijual itu bisa juga ya ternak page apakah sama dengan maklar online ternak page adalah cikal bakal perusahaan marketing tidak hanya sekedar maklar tapi dalam jangka waktu yang panjang ternak page adalah cikal bakal startup seperti sopi tokopedia dan lain-lain ya tapi untuk produk-produk yang khusus di lingkungan vendor kita aja ya produk dan layanan yang dijual apa saja bisa diberikan contoh semua produk semua produk itu apalagi produk yang dicari ya yang dicari orang atau produk yang sudah punya nama atau produk yang sudah apa ya produk jangka panjang itu masuk di kita berapa lama waktu dibutuhkan sampai kita bisa mendapatkan income pertama rata-rata di 2 bulan pertama jika melakukan job desk terus-menerus ya oke apa harus di maintain setiap hari seperti sosmed dan marketplace hanya di awal saja selama 3 bulan selanjutnya hanya tinggal mengontrol saja lead berdatangan setiap hari karena banyak produk ya ini saya ulang-ulang saya ulang-ulang agar teman-teman paham ya masuk di dalam apa teman-teman bisa bayangkan oh iya banyak produk berarti peluangnya lebih besar berapa rate income yang bisa didapat di tahun pertama tidak bisa ditentukan tapi setelah memasuki tahun ke-2 biasanya per tahun bisa ratusan juta bahkan miliaran tetap kita berstrategi di sini ya teman-teman ya kita tambah lagi produknya kita cari lagi vendornya bahkan saudara kita jadi vendornya tetangga kita jadi vendornya kita sendiri jadi vendornya ini ya jadi ini bisnis jangka panjang apa sudah ada yang berhasil di program nih semua yang sukses di online khusus mesin pencari semua adalah ternak page Amazon itu ternak page dari website dari cuman jualan buku orang satu penerbit dua penerbit tiga persen sampai banyak penerbit akhirnya semua jualan semua produk Facebook dulu waktu kecilnya hanya membuat aplikasi network biasa untuk teman-teman kampusnya akhirnya jadi besar Tokopedia Tokopedia itu hanya toko online biasa yang ya toko online biasa yang dikerjakan personal ya satu orang yang ngerjain lalu dikembangkan dikembangkan jadi gede begitu pun Sopi ya nah untuk di circle kami sudah banyak yang berhasil dan bahkan saat ini sudah ada yang menjadi miliarder ya buat yang gap tech apakah bisa mengikuti program ini dari pengalaman yang gap dari pengalaman kami yang gap tech lebih cepat dari yang tidak gap tech asal memahami konsep ini apa yang saya jelaskan dari awal tadi paham dan yakin yakin berhasil serta menjalankan job desk tanpa banyak alasan biasanya kalau yang gap tech manut aja diarahin ya manut aja diarahin pokoknya aku terserah kamu disuruh begini ya aku ikutin tapi kalau yang pernah belajar dari yang lain dan gak mau ngosongin gelasnya itu akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkadang menimbulkan debat ya menimbulkan debat padahal mereka juga baru baca-baca baru protect 1-2 gitu kan nah untuk yang begini kalau belum bisa mengosokkan gelasnya saran kita jangan ikut gitu ya saran kita jangan ikut ya siapa aja yang harus ikut dengan program ini ya siswa bisa mahasiswa bisa ibu rumah tangga bisa pengangguran bisa karyawan bisa menjelang pensiun bisa bisa gak pak nah misalkan ada gini pak saya kan orang tua gitu kan saya kan ini saya saya kan agak lemot boleh gak saya bayarnya satu saya bayarnya satu tapi anak saya ikutan zoom juga ikutan kelas zoom boleh gitu ya teman-teman nanti biar anaknya membantuin gitu kan seperti itu mahasiswa juga ibu rumah tangga bisa gak bisa asal ibu rumah tangga ini malah kalau yang apa namanya kita harus apa ya sekarang ini kan waktu ibu-ibu tuh biasanya banyak kan nonton Korea sama tiktokan gitu kan nah ini harus diisi ibu ya dengan apa dengan membangun bisnis jangka panjang ya lumayan nih buat ibu-ibu rumah tangga ya buat bantu pemasukan suami buat bantu nambahin jajan anak kita gak tau juga ini ke depan ya suaminya ya apakah ibu dulu ataukah kita dulu ataukah ini dulu kita gak tau tapi kita sudah ada siap-siap menjelang pensiun ya menjelang pensiun biasanya agak-agak stres ngeliat temen yang pensiun duitnya habis bisnis gitu ya seperti itu ya driver load dan seluruh masyarakat Indonesia yang punya ini ya persiap yang punya handphone persiapkan apa saja yang harus persiapan apa saja yang harus dimiliki untuk menjalankan ternak page pertama harus punya waktu minimal 30 menit dalam satu hari punya waktu enggak untuk membangun bisnis jangka panjang 30 menit satu hari kalau enggak punya waktu 30 menit jangan bergabung ya lalu dua mempunyai koneksi internet enggak punya koneksi internet yang enggak bisa jalan enggak punya handphone yang enggak bisa jalan enggak punya prasangka positif yang enggak bisa jalan jadi empat ini harus dimiliki ya oke ini kelas offline-nya kita ya bagi calon pensiun atau yang sudah pensiun apakah program ini cocok yang calon ya calon pensiunan atau yang sudah pensiun program ini urgent harus segera bergabung yang sudah mengetahui program ini juga teman-teman yang sudah mengetahui program ini ya urgent harus segera bergabung kenapa urgent ya karena ini kita membangun bisnis jangka panjang teman-teman ya oke apa yang apa akan dibimbing sampai bisa sampai dapat income model bimbingan kami hanya mengarahkan dan free konsultasi selagi website masih diperpanjang selagi teman-teman masih memperpanjang kita ada kelas tiga belas sorry tiga sepuluh satu ini kelas formalnya kelas nggak formalnya itu teman-teman ikuti semua zoom-zoom kita yang ada ya zoom-zoom gratis kita banyak ya teman-teman bisa ikutin ya oke berapa biaya untuk bergabung biaya untuk bergabung itu 1,5 juta teman-teman ya ini kalau cash ya kalau teman-teman cash ya lalu bisa dicicil nggak kalau mau nyicil 10 bulan itu 1,8 juta ya untuk yang ya order hari ini ya untuk yang order hari ini ya teman-teman bisa mendapatkan potongan lagi yang cash ya kalau yang cicilan tetap sama ya nah harga normal teman-teman boleh searching di google belajar ilmu seperti ini di 14 kali pertemuan ya 14 kali kali pertemuan ini benar-benar hal yang sangat terus dibina lagi dibina disiapkan vendor setelah kita bina kita siapkan vendornya lalu 90% pekerjaan SEO itu kita kerjakan ya teman-teman hanya mengerjakan 10% dari pekerjaan SEO ya kan kenapa sih kita bikin seperti ini ya teman-teman hanya mengerjakan 10% karena pekerjaan SEO itu di awal-awal itu pengalaman kita ya ternak page 1 sama ternak page 2 itu mereka kesulitan atau apa ya kesulitan untuk memposting produk atau gak punya waktu dan lain-lainnya makanya di ternak page 3 dan 4 ini kita siapkan semua diibaratkan sebuah kebun itu udah kita udah kita apa namanya kita rapikan lahannya lalu sudah kita tanamin tumbuhannya tugasnya ini tugasnya teman-teman hanya nyiramin aja sama mupukin sama mupukin itu jadi lebih mudah sekali karena disini goal utamanya adalah membangun bisnis ya walaupun ilmu teknisnya kita kasih tapi goalnya adalah teman-teman membangun bisnis kesimpulannya ternak page mengajak Anda berpikir visioner berpikir jangka panjang lalu mempunyai network positif ikut membantu perekonomian bangsa dengan cara membangun perekonomian pribadi dan keluarga lalu untuk apalagi ternak page itu mengajak Anda gak malu-malu untuk kaya untuk kaya mengajak teman-teman itu gak malu-malu untuk kaya ya teman-teman karena kalau kita malu untuk kaya ragu kita mengatakan saya ingin kaya itu sama dengan kita membangun kemiskinan ya ada quote-nya saya pernah baca jika Anda tidak dengan sengaja membangun kekayaan maka sama dengan Anda membangun kemiskinan katanya kenapa? berleha-leha gak ngejar ya gak jelas ke depannya gitu kan nomor enamnya untuk mempunyai banyak bisnis mempunyai banyak bisnis teman-teman kira-kira kalau kita udah mengoptimasi seratus produk lima puluh sampai seratus produk gitu kan terus kita melihat oh iya produk A produk B produk C ini kayaknya pasarnya bagus banget kalau kita mau membangun bisnis tinggal bangun doang pasarnya udah dapet sama kayak Sopi Sopi Tokopedia saat ini kalau dia mau bikin pabrik dia jelas produk apa yang mau dia create yang mau dia bikin karena apa? pasarnya udah kebentuk ya berikutnya menyiapkan warisan yang tak ternilai ya untuk teman-teman kira-kira itu ya penjelasan saya mudah-mudahan teman-teman paham dari penjelasan ini paham dari penjelasan ini dan dan mau bergabung dengan kelas ternak page kita munggo yang ingin bertanya sebelum kita tutup ini asal-teman berdasarkan pengalaman berapa lama usaha ternak page ini bisa menuai menetek menghasilkan setelah lulus training dengan asumsi peserta serius menjalankan tadi sudah dijawab ya Pak Aska ya sudah di ini jadi yang kita bisa jawab sebenarnya mendapatkan lead ya mendapatkan lead lead itu apa? prospek tapi kalau untuk monetize-nya itu tergantung dari rezeki teman-teman ya kadang ada juga yang lead-nya dapat 100 gitu tahu-tahu nggak closing semua gitu kan nah tapi jika sudah lead-nya dapat minimal itu udah 50 lah ya kemarin aja zoom tadi malam itu ada yang dia katanya wah udah udah rame banget dia penapes satu ya penapes satu ada juga ibu-ibu ya coba saya share ya saya share facebook saya ya facebook saya share ini facebook saya teman-teman yang belum berteman dengan facebook saya silahkan ya ada testimoni ternak nah ini ibu-ibu ada dua orang yang ngasih testimoni umur 60 rata-rata selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan nama saya diken hari ini bumi sili di karna utara kamu paten sesuai potensi dan kemampuan saya memilih digital manusia untuk itu saya perlu belajar di tempat sesuai titik terang kreatif untuk belajar manusia luar biasa hasilnya oke saya rasakan setelah saya mengikuti beberapa program yang diadakan titik terang kreatif diantaranya saat ini saya sedang mempelajari mengikuti program ternak fix selama 40 minggu pada minggu pertama saya mendapat pelajaran tentang posting produk serta optimasi optimasi web satu minggu berikutnya sudah mendapat dan langsung posting yaitu pada perundang puja sujan satu minggu berikutnya sudah mendapat klik dan langsung posting yaitu pada perundang puja sujan mendapat posting 30 itu baru 2 minggu belajar akan penghasilannya atau kepada yang sudah lulus tapi belum mendapat oke ya teman-teman teman-teman ini baru satu minggu pas kebetulan jas hujan lagi musim hujan bisa cepat karena itu kita harus banyak produk agar peluangnya makin besar bahkan teman-teman mungkin pas melihat tetangganya jualan apa udah ikutan bahkan di tena page 4 kita ada ini khusus teman-teman teman-teman disarankan disarankan untuk mengoptimasi keyword catering sama keyword snack box pak kan belum ada vendornya disarankan untuk mengoptimasi ini di kotanya masing-masing misalkan ada yang di Purwokerto Purwokerto jasa catering Purwokerto jasa snack box Purwokerto jasa ini dimainin semua nanti ketika sudah dapat lead baru cari vendor disitu ya nah seperti itu ya oke pak teman-teman page 4 sudah gabung apakah ada grup ada grup khususnya ada bu Ririn ya tinggal tanyakan saja ke bu Tika atau Pak Aris ya Alhamdulillah walau cuaca buruk masih bertahan ilmunya menginspirasi sekali terima kasih ya oke Pak Agus sama-sama ya maaf Pak Putra menanti setelah selesai program 3.11 apakah boleh lanjut ke praktek dan bimbing bukan boleh lanjut tapi harus Pak ya harus terus belajar karena kan grup jalan terus Pak walaupun programnya sudah habis itu grupnya tetap jalan terus itu terus grup kita kita bina ya ini produk yang dijual bukan produk afiliate ya kita bukan produk afiliate karena kita produk-produk jangka panjang semua ya produk-produk jangka panjang semua jadi yang terima lead kita ya yang terima lead kita yang meng-closingin bisa kita ya saya share dulu ya ada dua ada dua ini ya yang pertama itu produknya ada di sini Zerbono ya yang pertama itu ada di sini semua produknya macam-macam ada stiker car branding ada kendaraan listrik ada ini terus ada di satu website lagi namanya kerajaan bisnis kerajaan bisnis dot nah ini ya ada seperti ini ya jasa tes bakat minat konveksi seragam sekolah sabun arang bambu ya seperti ini ya oke ya jadi produk kita produk jangka panjang bukan produk afiliate ya kalau mau dicicil dicicil bayarnya bulanan ya betul bulanan Pak Guntur ya 3 3.11 maksudnya 3 kali kita zoom 10 kali kita kasih jobdesk lalu 1 kali 1 kali evaluasi setelah itu kita berikutnya kita berbicara di grup ya bisa 2 minggu sekali kita zoom atau sebulan sekali atau kita teman-teman dibebaskan dibebaskan untuk bertanya ya bertanya apa saja yang berhubungan dengan tena page nya kita sudah siapkan tim ya kita sudah siapkan tim untuk mengurusi itu ya saya coba lihat grup yang 3 ini kita lihat di grup 3 ya kita lihat di grup 3 itu sebentar ya saya coba share rame banget ini tena page 3 ya bener ya tuh ya sampai jam berapa nih jam 21 26 masih aja tuh kan teringat telegram ini dah harus di grup di nonaktifkan biar admin saja yang bisa kasih info ya kan kalau disatuin begini oke ya pokoknya banyak yang ini banyak apa namanya oke macam-macam ya kalau siang-siang siang-siang hari kerja itu kita bahkan ada zoom khusus yang misalkan susah banget ya rame-rame begini dia langsung japri tim kita langsung japri tim kita dan di japri minta zoom khusus ada sama mentornya tapi yang zoom khusus bukan sama saya ya ada lagi orang tim kita kayak gitu ya banggo yang ingin bertanya lainnya saya seribudin pensiunan sangat tertarik apakah nomor telepon yang yang hp yang biasa saya hubungi nanti daftarnya di grup atau di grup atau bisa hubungi Pak Aris ya saya kasih nomor telepon aja langsung ya saya kasih nomor telepon langsung ya sebentar yang ingin bergabung yang ingin bergabung itu kirim kirim ke nomor sebentar nah ini oke ya teman-teman yang ingin bergabung langsung aja hubungi Pak Aris ini nomornya ya nah Pak Aris ya daftar peternak page oke ini nomornya ya sudah saya kirim itu nomornya oke jika sudah tidak ada pertanyaan lagi saya yang bertanya kira-kira siapa saja yang ingin bergabung siapa yang ingin bergabung silahkan ya menggok katakan mau yang ingin bergabung saya mau ya menggok ya Pak Guntur mau Pak Anton mau Pak Aska mau Pak Juni ya mau Pak Edi mau Pak Indra udah gabung ya Pak Muhammad Alwi mau oke ya oke ya teman-teman ya nanti di grup juga akan diinfokan diinfokan oleh Pak Aris ya ini nomor teleponnya ya Alhamdulillah sudah gabung Bu Rida gabung yang batch 4 atau ini yang batch 3 yang oke ya oke ya oke teman-teman kira-kira seperti itu terima kasih ya sampai jumpa di grup khusus ya page 4 sampai jumpa di grup khusus kita akan terus intent berkomunikasi intent berkomunikasi insyaallah sampai ini grup ya kerjasama kita ini ya zoom kita ini bisa sampai sampai seterusnya ya sampai kakek-kakek nenek-nenek ya oke terima kasih teman-teman mungkin demikian dari saya demikian dari saya semoga apa yang apa yang kita sharing ya kita sharing di malam hari ini yang belajar dan yang mengajar yang sharing dan yang sharing itu semua mendapatkan manfaatnya gitu ya demikian dari saya terima kasih pamit mundur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf semuanya terima kasih waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih ini selamat menikmati